Terima kasih. Dalam kulitnya juga tidak masalah, yang penting kulitnya itu sudah dicuci bersih. Karena dalam kulitnya juga banyak nutrisinya, jadi memang sayang juga kalau misalnya untuk dibuang ya, kita akan kehilangan nutrisi yang ada di dalam kulit-kulit rimpang ini gitu loh. Yang penting sudah dicuci bersih, dan kalau misalnya keras, saya strateginya itu rimpangnya saya rendam dulu. Nah selama direndam juga kan kotorannya akan turun. Udah gitu saya sikat. Saya sikat. Kebanyakan orang tidak mau pakai kulitnya, padahal nutrisinya di sini di kulit itu banyak banget loh. Sama kayak manggis ya. Manggis kan kulitnya banyak juga itunya. Ini saya sudah sikat, sudah sikat bersih, saya pakai sikat gigi, terus saya pakai sikat besi ya, sikat kawat yang memang saya khusus untuk pakai jamur. Maksudnya, mencuci ini, apa namanya? Rimpang-rimpang ini. Jadi saya enggak campur untuk cuci piring gitu. Karena kalau udah di, udah di, apa ya? Udah di, ini rembut. Kalau udah direndam tuh rembut ya. Aminnya enggak. Jadi lebih mudah juga nanti kita ngeblendernya juga enggak. Hasil blendernya kalau terlalu keras ya, cepat rusak nanti. Gitu. Nah, setelah air rebusannya tadi mendidih. Udah mendidih banget. Terus, setelah mendidih masih, masih apa namanya? Mendidih kita tunggu dulu 5 menit. Dalam keadaan api nyala terus ya. Udah gitu baru matiin. Terus kalau saya, rimpang-rimpang tadi, biar lembut di blendernya. Saya enggak tunggu dingin. Eh, maksudnya, saya tunggu dingin blendernya, tapi rimpangnya saya masukin ke air yang panas tadi. Biar lembut nanti di blendernya. Gitu ya. Jadi sekarang saya diamin dulu, sampai airnya agak adem, baru nanti saya blender. Gitu. Gitu. Ikan sudah mendidih. Harus, sebentar-sebentar, ingat diaduk ya. Hmm, wanginya. Ini sambil dibersih, apa, pinggir-pinggirnya dibersihin. Jadi dia enggak kering di pinggir. Untuk yang mau bikin jamu botolan, setelah mendidih ini, cukup sampai di sini. Udah bisa, setelah mendidih, udah apa ya, udah ada lebeb-lebeb begitu, diamin 5 menit. Nanti baru dimatiin apinya. Nah, kalau untuk jamu botolan, udah bisa dimatikan. Sampai di step ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih. 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 biar jangan angus kita matiin aja udah ya udah selesai tinggal angkat exactly